Saya tidak ingin berpanjang-panjang, saya ada menulis rangkuman dari pesan orang-orang bijak kepada pemimpin-pemimpin. Jadi ini bukan dari saya, saya hanya rangkum, saya hanya persingkat, saya hanya ini. Saya ingin bacakan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, ada ungkapan yang menyatakan, sebagaimana keadaan kalian demikianlah ditunjuk, diangkat pemimpin kalian. Sebagaimana keadaan kalian, begitulah ditunjuk, diangkat pemimpin kalian. Kalau kalian baik, kalian baik. Kalau mayoritas kalian baik, jadi baik. Kalau mayoritas kalian buruk, jadi buruk. Jadi yang menentukan siapa? Kalian. Karena itu, siapa yang memilih seorang dari sepuluh orang padahal dia mengetahui ada yang lebih baik dari dia, maka dia telah mengkhianati Tuhan, mengkhianati amanat, dan mengkhianati dirinya sendiri. Jadi pesan buat itu. Sebagaimana kalian, begitulah diangkat kalian, wahai para pemimpin, perhatikan aspirasi masyarakatmu. Perhatikan nilai-nilai dan budayanya. Kalian harus dapat mewakili dan memantapkan nilai-nilai itu. Itu pesan pertama. Yang kedua, Jabatan adalah amanah dan akan menjadi kenistaan dan penyesalan di hari kemudian, kecuali yang menerimanya dengan hak serta menunaikannya dengan baik. Menerima dengan hak. Jangan ada kecurangan. Itu tidak hak. Karena itu, bila anda melanggar hal ini, anda akan menyesal. Bahkan celakalah yang dianukrahi amanah, lalu menyianyikannya. Jabatan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tapi pengorbanan. Ia bukan leha-leha, tapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenangan bertindak, tapi kewenangan melayani. Selanjutnya, ia adalah kepeloporan dan keteladanan berbuat. Ingmat dia, mangunkarsa, dan tutwuri, handayani. Itu filsafat itu. Pemimpin apalagi kepala negara, bagaikan kalbu di tengah anggota badan. Aktivitas menjadi baik dengan baiknya kalbu, dan buruk dengan buruknya kalbu. Masyarakat menjadi baik karena baiknya kepala negara, dan para pemimpin, dan menjadi buruk dan keburukannya. Kepala negara adalah penegak segala yang robo, pelurus segala yang kok, yang bengkok. Dia adalah kekuatan bagi yang lemah. Dan lemah di sisinya siapa yang merasa kuat. Kepala negara bagaikan ibu yang sayang terhadap anaknya, yang diam membisu karena takut terbangun saat anak. Tetapi seluruh terjaga oleh sang ibu menyanyikan dan menenabokannya saat sang anak sulit tidur. Kepala negara bagaikan ayah terhadap anak-anaknya berusaha dan bersusah payah buat mereka yang kecil dan sentiasa mengajar dan bekerja untuk kepentingan anak-anaknya sambil menabung untuk masa depannya. Pemimpin kepala negara harus berada di antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Dia mendengar firman-firmannya dan memperdengarkannya kepada masyarakatnya. Dia melihat Tuhan dan memperlihatkannya kepada mereka. Dia tunduk kepada Tuhan dan menundukkan masyarakatnya kepada Tuhan. Jadi bukan cuma nyunguruh lantas dia tinggalkan. Hukum ditetapkan untuk ditegakkan dengan tujuan mengantar manusia menuju kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari dosa dan keburukan. maka bagaimana jadinya jika yang diserahi menegakkan hukum justru menerantalkannya. Yang ditugaskan membimbing manusia menghindari pelanggaran justru sang pembimbing yang melanggar. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu jika kuasa yang Anda miliki mengundang Anda berlaku aniaya maka ingatlah kuasa Tuhan terhadap Anda. Ketika Daud alaihissalam Nabi Agung itu diangkat Tuhan menjadi kepala negara maka Nabi Agung Nabi Agung itu dipesan Wahai Daud kami telah menjadikanmu khalifah kepala negara maka berilah putusan diantara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Di kali lain ketika Nabi Ibrahim diangkat Tuhan menjadi imam menjadi terhadang dia berdoa Tuhan jadikan negeri ini negeri yang aman dan anukrahi penduduknya yang beriman kecukupan rezeki Tuhan menegurnya yang tidak beriman pun saya kasih. Sama itu tuntunan itu tuntunan ajaran Nabi Ibrahim yang berlanjut sampai sekarang melalui ajaran Kristiani Katolik dan sebagainya dan sebagainya tidak ada perbedaan dari segi hak keluarga negaraan antara yang beriman kepada Tuhan yang beragama dengan perbedaan agama selama dia percaya pada titik tolak yang sama Tuhan ketika Nabi Muhammad memiliki kecenderungan untuk membenarkan seorang muslim menghadapi seorang Yahudi padahal seorang muslim yang berkhianat turun perintah Tuhan jangan menjadi pembela walau muslim kalau dia khianat itu akhirnya saya ingin setiap masyarakat memiliki jati dirinya tidak akan sukses suatu bangsa yang pimpinannya menyimpang dari jati diri itu tidak akan sukses kita harus mengenakan baju kita sendiri karena meminjam dan memakai baju orang lain walaupun ukurannya sama tidak nyaman baju kita sendiri walaupun tidak mahal tapi nyaman dipakai ini pada gilirannya menghambat bajunya perjalanan kalau kita pinjam bajunya orang lain kita punya jati diri kita punya budaya kita punya karakter yang berbeda dengan yang lain jangan pinjam karakter orang lain jangan budaya orang lain sekian banyak bangsa yang mendahului bangsa lain dalam kemajuan tapi karena memakai baju orang lain akhirnya tertinggal jauh di belakang oleh bangsa lain yang mengenakan bajunya sendiri ini tidak sedikit saya tadinya mau berkata banyak tapi saya khawatir ada yang tidak setuju saya katakan kini tidak sedikit yang menilai bahwa sebagian masyarakat bangsa kita telah melupakan atau bahkan kehilangan jati diri langkah pertama yang harus dilakukan oleh kepala negara dan pemimpin-pemimpin adalah mengajak dan berupaya sekuat kemampuan menemukan kembali jati diri bangsa kita semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh